Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Duel Sengit Yuran Fernandes VSA Jakriak PSM Makassar akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat-Tanggal 8 Maret tahun 2024 Duel ini akan berlangsung sengit, pasalnya kedua tim berada dalam zona yang berbahaya Klasemen sementara Liga 1, PSM Makassar bertengger di peringkat 12 dengan 34 poin Hanya beda 3 poin dari PSS Sleman di peringkat 15 memoleksi 31 poin Kemenangan menjadi target untuk mengamankan posisi di klasemen Akan terjadi duel sengit dari penyerang PSS Sleman ajak riak dengan back PSM Makassar Yuran Fernandes Dari segi postur keduanya hampir mencapai 2 meter Tentu ini pertarungan yang seimbang Yuran Fernandes tidak tergantikan di lini belakang Juku Eja sejak awal musim Permainan yang praktis dan efisien membuatnya sangat diandalkan di lini belakang Yuran pemain kunci yang membuat pertahanan Laskar Finisi solid Skuat ramang tim dengan tingkat kebobolan paling rendah kedua di Liga 1 Indonesia Ini tidak lepas dari ketatnya lini belakang Laskar Finisi dalam bertahan Yuran mampu membaca serangan serta memberikan arahan untuk perangkap offside Hal ini butuh pengalaman serta kepemimpinan di lini belakang Akan tetapi, Yuran tidak lepas dari kesalahan Kekurangan pemain jangkung ini adalah terlalu santai Sehingga terkadang operannya dapat dipotong oleh tim lawan Ketenangan pemain satu ini di atas rata-rata pemain lain Yuran memanfaatkan posturnya untuk mendukung serangan tim Tak jarang dia juga sebagai eksekutor tendangan bebas atau penalti Olehnya itu, Yuran mempunyai insting menyerang sebagai seorang center back Akan tetapi tugasnya di laga selanjutnya menghadang penyerang PSS Sleman Ajak Riak Ajak Riak penyerang baru super elang Jawa Penyerang berlabel tim Nas Sudan Selatan ini sudah mencetak 2 gol dari 8 penampilannya Usia Ajak masih 23 tahun artinya mempunyai fisik yang prima meladeni gaya bermain PSM Makassar Posturnya yang jangkung juga menjadi satu kelebihan Dimana bisa memanfaatkan untuk bola-bola udara Dengan posturnya yang tinggi, dia juga bisa berperan sebagai pemantul bola di lini depan Ajak cukup berbahaya di dalam kotak penalti lawan Walaupun punya posturnya tinggi, tetapi Ajak fleksibel dalam bergerak Kelebihan ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ajak Saat laga PSS Sleman melawan Persita Tangerang, Ajak dilanggar di dalam kotak penalti berkat aksinya Bersama tim Nas Sudan Selatan, Ajak memainkan 8 laga dan sudah mencetak 1 gol Lini belakang PSM Makassar wajib waspada terhadap pemain satu ini PSM butuh support Pengamat sepak bola, Imran Amirullah menilai dalam pertandingan pemain bisa saja buat kesalahan Apa yang terjadi di laga terakhir ditengarai beberapa faktor Pertama persoalan mental pemain, kemudian masalah miskomunikasi antara keeper dan pemain belakang Selanjutnya tekanan bermain di kandang lawan Tapi Imran melihat di luar kesalahan itu, Ardiansyah tampil cukup bagus Melakukan satu save penting dan mampu memotong serangan lawan Dia bilang, dalam kondisi seperti ini keeper muda pasukan ramang itu harus disupport Support penjaga gawang ini beberapa penyelamatan juga bisa diantisipasi Katanya kepada tribun tandahubungtimur.com, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 Kalau kita bicara kekalahan kemarin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penjaga gawang buat blunder Artinya keeper keluar kurang fokus ambil keputusan, ada tekanan, dan tidak ada komunikasi Ujar Imran Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe